Pesangan Tegu Wisnu dan Syirin Sungkar. Syirin dikabarkan tengah hamil mudah. Saat ditemui oleh awak media di Jakarta, Wisnu yang terlihat datang sendirian ketika menghadiri sebuah acara membenarkan kabar tersebut. Alhamdulillah, lagi ngisi. Jadi, bawaannya tuh mual-mual terus, dan pinginnya istirahat terus gitu. Kasian dia, dikit-dikit mual. Jadi, di rumah aja dulu. Kalau saya nggak salah ya, perhitungannya kalau nggak salah udah 8 mingguan. Wisnu yang menikahi Syirin pada 17 November lalu ini mengaku kaget dengan perubahan perilaku sang istri yang menjadi lebih manja ketika hamil. Namun demikian, Wisnu merasa tetap bahagia. Karena kehamilan Syirin ini sangat dinantikan oleh mereka dan keluarga. Aduh, seneng banget. Saya, karena kan salah satu, saya memang nunggu-nunggu sekali nih ya. Baik dari saya, ataupun dari apa, papa mama saya, dan papa mama Syirin juga gitu. Betul, karena baru pertama kali. Jadi, memang mungkin sedikit kagok dianya gitu. Jadi, ya, butuh penyesuaian. Kayaknya saya juga butuh penyesuaian dalam arti, ketika dia pingin sesuatu, ya, penuhin aja dulu. Jadi, jujur ya, waktu itu kan ada cerita dari beberapa yang, ya maksudnya udah pernah merasakan hamil, ya sudah menjadi orang tua gitu ya. Beberapa ada yang bilang nanti, kalau misalnya, saya bilang, Syirin waktu hamil, sekarang-sekarang ini, manjanya jadi manja banget, gitu saya bilang. Dia bilang, oh bagus, nunggu. Mendingan manja banget daripada dia benci sama kamu. Oh, ternyata waktu hamil ada juga yang benci ya, saya baru tahu gitu. Jadi, ya Allah minggu, enggak apa-apa. Manja sama saya daripada saya dibenci. Ngidamnya, beda-beda ya. Dia karena mual terus, jadi bawaannya enggak pingin ini, enggak pingin makan. Jadi, sempat ngedrop, masih dalam arti berat badannya turun. Saya bilang sama dia, harus makan. Kedokter juga, kata dokter, harus dipaksain makan, gitu kan. Jadi, kemarin kita ke dokter, dia minta obat mual biar bisa makan. Akhirnya, alhamdulillah sekarang udah bisa makan lah. Makannya lebih lancar lah.